Dari hasil perhitungan suara, John Banuaro berhasil memperoleh suara terbanyak dan resmi berhasil menjabat sebagai Ketua DPR Papua periode 2019-2024. Kendati demikian, keberhasilan John Banuaro yang kini menduduki kursi panas DPR Papua tersebut, menuai tanggapan sinis dari kalangan DPR Papua terkait dengan orang nomor satu di gedung biru tersebut. Pasalnya, ada yang berpendapat Ketua DPR Papua haruslah orang asli Papua. Hasil demokrasi pemilu 2019, John Banuaro merayu suara terbanyak dalam proses demokrasi tersebut. Dan kemudian Dewan Pimpinan Wilayah Nasional Demokrat Papua mengirimkan tiga nama kader Partai Nasional Demokrat Papua, yakni Herlin Monim, Lorenzo Skadepa, dan John Banuaro. Dan kemudian Dewan Pimpinan Pusat Nasional Demokrat secara internal partai memutuskan dan menunjuk Johnny Banuaro sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua periode 2019-2024. Berikut keterangan Johnny Banuaro kepada sejumlah wartawan. Ketua DPR Papua Kemenang Pemilu adalah yang ketua sementara. Dan kami siap untuk mengawal selama proses ketua sementara ini. Tugasnya adalah tiga. Yang pertama, membuat tatib, membuat, menyiapkan alat jangka pendewan, dan pimpinan definitif. Ini kami targetkan akan diselesaikan dalam satu bulan. Kami di Partai Nasional Demokrat Kami di Partai Nasional Demokrat memang semua pimpinan DPR atau DPRP ditunjuk oleh DPRP. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan lewat Partai Nasional Demokrat, saya ditunjuk sebagai ketua sementara, maupun nanti sebagai ketua di DPRP. Itu dari surat keputusan Partai Nasional Demokrat. Saya berterima kasih untuk semua masyarakat yang telah memberikan hukuman kepada saya di Rani Jaya, Jaya Wijaya, dan Mampeng, dan Duga. Itu adalah dapil kami, dan saya dapat hubungan dari masyarakat di sana, terutama tiga kelompatan yang ada. Terutama, tempat kami dapat hubungan dari tiga kelompatan. Sehingga kami di Partai Nasional Demokrat bisa menyumbangkan dua kursi di dapil kami, saya dapil enam. Terutama, tempat kami dapat hubungan dari masyarakat di DPRP. Itu moyang saya. Silahkan menilai kata publik, silahkan. Tapi itulah yang ada dalam jalan saya. Silahkan. Mau yang mana, silahkan. Mau diklima, silahkan. Mau tidak diklima, silahkan. Saya silahkan untuk semua terhatian. Dari Jayapura, Richard Mayor, ParaParaTV mengabarkan.